Back together, Martin Pass. Persiapan sudah matang, inilah segala persiapan tim nasi Indonesia hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasi Indonesia akan melakoni laga penting melawan Bahrain dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga pada Kamis 10 Oktober 2024. Laga ini dijadwalkan akan berlangsung mulai 23.00 waktu Indonesia Barat. Apa saja persiapan tim asuhan Sinteyong dalam upaya meraih poin penuh di kandang Bahrain? Sehari setelah tiba di Bahrain, tim asuhan Sinteyong menggelar latihan perdana pada minggu 6 Oktober 2024. Para pemain skuad Geruda tampak bersemangat mengikuti sesi latihan. Seperti terlihat dari rekaman video yang diunggah di akun Instagram at Timnas Indonesia pada Senin 7 Oktober 2024. Di sela-sela latihan, para pemain memberikan komentarnya. Latihan pertama bagus, anak-anak ceria dan pastinya kami siap bertanding, kata keeper Ernando Ari. Gelandeng bertahan Tom Haya juga tampak ceria, bahkan keceriaan pemain Ameri City FC itu mendapat sorotan warganet. Sangat baik, sangat senang berada di sini bersama Timnas, ucapnya. Yver Jenner juga tampak bugar, saat direkam dia tersenyum. Pemain FC Utrek meminta para fans menunggu dan menyaksikan penampilannya. Kami berlatih untuk pertandingan melawan Bahrain, jadi tunggu saja, kita Garuda, ujarnya. Timnas Indonesia telah menyiapkan strategi antisipasi menghadapi pemain Bahrain yang kerap kali memancing emosi lawan. Bahrain menerapkan strategi itu saat melawan tuan rumah Australia pada laga pembuka mereka. Pada pertandingan itu, skuad Asuhan, Dragan, Talajik bisa meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 di laga tersebut. Itu kan strategi tim, ya terserah, nggak ada masalah. Itu sudah, kalau itu sudah, kami antisipasi dan ingatkan supaya tidak terpancing. Terkait dengan target tim di pertandingan versus Bahrain nanti, Sinteyong tak mau pemainnya memikirkan rekor pertemuan. Sejauh ini, tim menikmati serangkaian materi latihan yang disajikan dan siap memberikan yang terbaik di lapangan hijau nanti. Daripada kita memikirkan balas dendam atas kekalahan itu, kita lebih baik berfokus ke permainan. Bagaimana kita bisa menunjukkan permainan yang kita suka dan permainan yang kita rencanakan? Tegasnya dilansir dari laman PSSI. Rekor pertemuan Indonesia menghadapi Bahrain memang bisa dibilang buruk. Bahkan Indonesia pernah dicukur 10-0 oleh Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2014. Jelang pertandingan Bahrain versus Indonesia putaran ketiga babak kualifikasi melawan Bahrain, tim nasi Indonesia semakin intens mematangkan persiapan. Pada selasa 10 Oktober 2024 sore, para pemain kembali mendapatkan sesi latihan yang berfokus kepada pemulihan kondisi fisik. Latihan sore itu diikuti oleh seluruh pemain termasuk Martin Paez, yang baru saja bergabung setelah menempuh perjalanan panjang dari Amerika Serikat. Kemarin ada pemain yang baru bergabung dan hari ini juga termasuk Martin Paez yang sudah tiba di sini bersama kita. Tadi kami menggelar sesi latihan yang berfokus ke conditioning. Kata Sinteyong seusai memimpin sesi latihan. Selain Martin Paez, dua pemain lainnya yakni Eliano Renders dan Mesh Hilgers juga sudah bergabung dan mengambil peran di sesi latihan tersebut. Mesh Hilgers datang kemarin menempuh perjalanan jauh dan lama. Dia berfokus ke pemulihan dan harapannya dia bisa tampil bagus untuk tim tambahnya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.